Armadillo adalah mamalia berukuran kecil dengan penampilan yang sangat khas Mereka memiliki ukuran antara 13 hingga 15 cm Dan menjadi satu-satunya mamalia dengan cangkang berlapis baja Yang memanjang dari kepala hingga bagian ekor Cangkang itu terbuat dari tulang tebal dan terhubung ke bagian tulang belakangnya Namun, meski terbuat dari tulang, terdapat lapisan keratin tambahan di atasnya Sehingga, membuat cangkang tersebut menjadi ekstra kuat Dan, dengan bentuk yang tumpang tindi satu sama lain Membuat cangkang tersebut menciptakan lebih banyak perlindungan bagi armadillo Sementara bagian punggung dilindungi oleh cangkang Bagian perut, armadillo ditutupi bulu panjang yang sensitif Bulu-bulu ini bertindak seperti kumis pada kucing Yang membantu armadillo merasakan lingkungannya Bahkan, di dalam kondisi gelap sekalipun Dengan cangkang yang tampak sangat berat Armadillo akan langsung tenggelam Begitu jatuh ke dalam air Jika tanpa persiapan Tetapi uniknya, mereka dapat menahan nafas hingga 6 menit penuh Saat berjalan melintasi dasar sungai, danau, atau kolam Di samping itu, armadillo juga bisa mengapung dan berenang Sebelum memasuki air Mereka akan mengambil nafas dan menelan banyak udara Untuk mengembangkan perut mereka Demikian ini, ditunjukkan untuk memberikan daya apung Dan membantu menjaga armadillo tetap mengapung Bahkan, dengan tulang kerasnya yang tampak sangat berat Selain memiliki cangkang yang sangat kuat Sehingga menyulitkan predator untuk memangsanya Banyak yang beranggapan Bahwa armadillo Memiliki kemampuan menggulung diri Hingga menyerupai bola kecil Tetapi faktanya Sebagian besar armadillo Justru tidak memiliki kelenturan semacam itu Hanya terdapat satu spesies armadillo Yang benar-benar dapat menggulung dirinya Menyerupai bola kecil Yaitu armadillo tiga pita Saat merasa terancam Armadillo berpita tiga Akan melompat beberapa inci Dan segera menyelipkan kepala Kaki dan ekornya Hingga serupa bentuk bola yang sangat kokoh Dalam kondisi itu Mereka menjaga seluruh tubuhnya Terlindung dengan aman Di dalam cangkang perlindungannya Jika armadillo berpita tiga Dapat menggulung tubuhnya Menjadi bola berlapis baja Dan melindungi dirinya dengan sempurna Jenis armadillo lainnya Menggunakan taktik pertahanan lain Umumnya Mereka melarikan diri dari ancaman Dan bersembunyi di liang bawah tanah Namun demikian Beberapa spesies armadillo Yang merasa terancam Atau terkejut Akan melompat secara vertikal ke udara Armadillo berpita sembilan Dapat melompat hingga 1,2 meter langsung ke udara Para ilmuwan percaya Bahwa taktik ini dapat mengejutkan Dan membingungkan predator Sehingga memberikan armadillo Waktu untuk melarikan diri Dari ancamannya Armadillo Memiliki lidah panjang Serta lengket Yang mereka gunakan Menangkap rayap Atau semut Dari terowongan bawah tanah Mereka lebih menyukai makanan Seperti Semut Rayap Kumbang Cacing Dan belatung Meski sesekali Mereka juga memakan Buah-buahan dan tanaman Mereka Memiliki mata kecil Dan penglihatan yang sangat buruk Sehingga mereka Mengandalkan indera penciuman Yang sangat baik untuk berburu Beberapa jenis armadillo Bahkan dapat mengendus serangga Yang terkubur sedalam 15 cm Di bawah tanah Mereka Adalah penggali yang produktif Menggunakan cakar yang dimilikinya Armadillo Dapat menggali liang Dalam waktu sekitar 15 menit Sehingga bisa menemukan mangsa Dengan cepat Mereka Memiliki 5 cakar Di kaki belakang Dan memiliki antara 3 Hingga 5 cakar Di kaki depan Dan karena berburu Makanan yang bersembunyi Di dalam tanah Umumnya Armadillo Dilihat sebagai hama Terutama saat mereka Menggali di area kebun Anggapan ini Terus melekat kepada armadillo Meski di sisi yang lain Mereka adalah pengendali hama Yang sangat baik Karena menjauhkan serangga Perusak tanaman Armadillo Hidup di liang tanah Yang mereka buat Yang hanya cukup Untuk ditempati diri sendiri Mereka Adalah tipikal hewan Yang tidak suka berinteraksi Mereka Bahkan lebih suka Menghabiskan waktu Untuk tidur Hingga 16 jam Dalam sehari Dibandingkan berinteraksi Dengan sesamanya Kalaupun harus membentuk Satu koloni Mereka hanya membentuk Koloni kecil Tetapi tetap lebih suka Menghabiskan Waktunya sendirian Secara total Terdapat 21 spesies armadillo Yang diketahui saat ini Yang semuanya Hidup di Amerika Utara Tengah Dan Selatan Sebagian besar dari mereka Hidup di habitat beriklim hangat Atau sedang Mulai dari hutan hujan Padang rumput Hingga gurun Hewan ini Digunakan secara luas Dalam penelitian ilmiah Karena Faktanya mereka Adalah satu dari sedikit hewan Yang diketahui tertular penyakit kusta Sekitar 500 tahun yang lalu Pemukim Eropa dan penakluk Spanyol Secara tidak sengaja membawa beberapa penyakit Yang belum pernah dilihat sebelumnya Ke Amerika Selatan Termasuk penyakit kusta Bakteri penyebab kusta Membutuhkan permukaan kulit yang lebih dingin Untuk bisa tumbuh Dan karena armadillo Memiliki suhu tubuh yang lebih rendah Dan metabolisme yang lambat Mereka menjadi lebih rentan Dan banyak yang tertular penyakit Dari pemukiman manusia baru Dan faktanya Kusta dapat melakukan perjalanan dari armadillo Kepada manusia Namun demikian Kemungkinan terkena kusta dari armadillo Memiliki persentase yang sangat kecil Demikian perjumpaan kita kali ini Jangan lupa ikuti terus channel Fakta 5 Agar kalian bisa tahu fakta-fakta unik Dan menarik lainnya Terima kasih Terima kasih